Di tanggal 20 Desember 1968, Bethuly Johnson yang berusia 16 tahun dan David Arthur Vardai yang berusia 17 tahun sedang berpacaran di dalam mobil di sebuah tempat terpencil di area parkir di Lake Herman Road di pinggiran Timur Valeo, California. Tidak lama kemudian, warga sekitar bernama Stella Box menemukan mereka berdua dalam keadaan mati dan bersimbah darah. Setelah polisi datang, tidak ditemukan sama sekali indikasi perampokan atau pelecehan seksual DTKP. Lalu apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka berdua? Ini adalah pembunuhan pertama yang tercatat yang dilakukan oleh seseorang yang kerap memanggil namanya di kemudian hari sebagai Zodiac, salah satu pembunuh paling misterius di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Pembunuhan kedua yang tercatat adalah pembunuhan terhadap Darlene Elizabeth Ferrin yang berusia 22 tahun dan Mike Reynolds yang berusia 19 tahun. Penyerangan kepada mereka terjadi pada tanggal 5 Juli 1969 di jam 12 malam lewat 10 menit di tempat parkir Blue Rock Springs Park yang terpencil di pinggiran Timur Valeo, California. Darlene sebenarnya sudah menikah. Jadi saat pembunuhan itu terjadi, yang pertama dicurigai bukanlah Mike yang sedang bersamanya karena Mike juga ikut diserang. Kecurigaan pertama justru tertuju pada suami Darlene saat itu yang bernama Dean. Namun ketika penyelidikan terjadi, Dean punya alibi bahwa di jam tersebut dia sedang bekerja sebagai juru masak di Cesar Restoran. Suami pertama Darlene juga sempat jadi tersangka tapi Mike sebagai korban yang hidup dan selamat dari penyerangan meski terluka telah bersaksi bahwa sebuah mobil semacam Ford Mustang atau Chevrolet Corvair berwarna coklat muda berhenti di tempat parkir hanya beberapa meter jauhnya dari mobil mereka. Ketika pria itu keluar dari mobil sambil menyorot senter dan mendekati mobil, Mike dan Darlene berpikir bahwa itu adalah polisi. Jadi mereka tidak curiga dan hanya mempersiapkan kartu identitas mereka. Tragisnya, pria yang mereka kira polisi justru menembaki Mike dan Darlene tanpa peringatan apapun sebelumnya. Setelah lima tembakan dilepaskan, pria itu berjalan lagi ke mobilnya. Mike masih hidup saat itu. Menjerit kesakitan membuat si pria itu kembali untuk melepaskan dua tembakan lagi pada setiap korban. Di momen itulah, Mike melihat pelakunya dengan lebih jelas. Pria yang menyerangnya itu dia bilang berkulit putih dengan tinggi sekitar 5,8 atau 5,9 inci. Usianya dia perkirakan sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Tubuhnya kekar, wajahnya bulat, dan rambutnya berwarna coklat. Meski mereka saling berpandangan, tidak ada percakapan antara Mike dengan si pelaku. Sekitar 45 menit kemudian, ada seorang pria tidak dikenal menelpon Departemen Kepolisian Valeo dan dia mengaku bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan Derlin tersebut. Pria ini bicara dengan polisi. Secara tepat mengidentifikasi senjata yang digunakan dalam penyerangan adalah pistol kalibar 9mm. Dan dia juga menambahkan pengakuan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada David dan Betty di tahun sebelumnya. Bahkan, secara tepat mengungkapkan detil yang tidak pernah diketahui publik sebelumnya tentang pembunuhan tersebut. Beberapa minggu setelahnya, penyelidikan untuk menemukan pria tersebut tidak mendapatkan hasil apapun. Sampai situasi jadi semakin mendegangkan karena di tanggal 31 Juli 1969, beberapa kantor berita dikirimi surat-surat yang mengaku berasal dari pembunuh David, Betty, dan Darlene. Surat itu berisi rincian yang hanya diketahui oleh si pembunuh dan setiap surat juga berisi seperti gesandi yang diduga jika berhasil dipecahkan akan mengungkap identitas si pembunuh. Saat itu, dia belum menyebut dirinya sebagai Zodiac. Tapi ini adalah awal dari surat yang akan terus dikirimkannya selama lebih dari 5 tahun untuk mengejek dan mengolok-ngolok polisi yang tidak berhasil menemukannya. Berikutnya adalah penyerangan terhadap Cecilia Ansipard yang saat kematiannya berusia 22 tahun dan Brian Calvin Hartnell yang berusia 20 tahun. Dalam penyerangan yang terjadi pada tanggal 27 September 1969 sekitar jam 6 sore lewat 15 menit di tepian Danau Beriesa yang ada di dekat wilayah Napa, California. Penyerangan ini rasanya lebih brutal dari sebelumnya. Cecilia terbunuh setelah menerima 10 tusukan di tubuhnya, 5 di depan, dan 5 di belakang. Brian sendiri ditusuk sebanyak 6 kali di bagian belakang. Tidak terlihat adanya kemungkinan perampokan atau pelecehan seksual. Saat penyerangan terjadi, Cecilia dan Brian sedang bersantai di atas kain. Mereka piknik dekat danau. Cecilia melihat seorang pria yang mendekati mereka dengan menggunakan baju yang aneh dan memegang pistol di tangannya. Tingginya sekitar 5 inci dengan tubuh yang berat. Pria itu mengaku sebagai tahanan yang melarikan diri dari penjara Montana atau Colorado yang membutuhkan uang dan mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Brian pun menawarkan uang dan kunci mobilnya. Tapi pria itu tidak mengambilnya. Mereka malah mengobrol dan pria tersebut kemudian mengikat Cecilia dan Brian menggunakan tali jemuran plastik dan menikam mereka dengan brutal. Brian diserang lebih dulu. Disusul ke penyerangan terhadap Cecilia. Setelah penyerangan, pelaku berjalan dengan santai meninggalkan lokasi kejadian. Beberapa menit kemudian, ada seorang nelayan di dekat lokasi kejadian mendengar pasangan itu berteriak dan memberitahu penjaga taman. Saat bantuan tiba, Brian dan Cecilia telah berhasil melepaskan ikatan mereka. Butuh waktu hampir satu jam hingga ambulans tiba. Saat itu kedua korban sudah berada dalam kondisi kritis. Lebih dari satu jam setelah serangan itu, Departemen Kepolisian Napa menerima telepon dari seorang pria yang mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Panggilan itu dengan cepat dilacak dan diketahui bersumber dari telepon umum di pusat kota Napa dan sidik jarinya kemudian ditemukan di gagang telepon. Polisi yang menyelidiki TKP kemudian menemukan bahwa pelaku telah menulis pesan di pintu mobil korban. Dimana pesannya juga menunjukkan tanggal serangan terhadap korban-korban penyerangan sebelumnya. Ditanda tangani dengan simbol aneh berbentuk lingkaran yang digaris. Dari hasil penyelidikan TKP juga kemudian ditemukan jejak ban yang menunjukkan si pembunuh parkir di belakang mobil korban. Lalu ada jejak sepatu winged walker dengan ukuran 10,5 ditemukan di tempat kejadian. Menunjukkan pelaku sepertinya memiliki berat lebih dari 210 pon. Detektif yang mewawancarai orang sekitar juga mendapat kesaksian dari tiga wanita muda yang katanya memperhatikan seorang pria aneh di area sekitar beberapa jam sebelum penyerangan terjadi. Meski punya banyak bukti yang mungkin saja mengantarkan mereka menemukan pelaku, sayangnya penyelidikan tidak mengalami banyak perkembangan. Di sisi lain, Cecilia meninggal dalam waktu 48 jam setelah penikaman. Sedangkan Brian berhasil selamat dan pulih dari kondisinya. Sempat beberapa tahun memberikan kesaksian dan terus diwawancara oleh media sampai dia tidak mau lagi membicarakan kasusnya. kasus ini pun, membuat banyak membuat banyak tersangka pembunuhan berantai jadi diperiksa termasuk Ted Bundy. Tapi dari sidik jari yang ditemukan, Ted Bundy tidak memiliki kecocokan dengan sidik jari tersebut yang membuktikan bahwa bukan dia pelakunya. Polisi masih tidak mampu menemukan Zodiac bahkan meski sudah mengantongi bukti sidik jarinya. Pembunuh yang masih berkeliaran itu kemudian merenggut korban jiwa lagi. Kali ini sasarannya adalah Paul Listein, seorang supir taksi yang saat itu berusia 29 tahun. Dia diserang pada tanggal 11 Oktober 1969 dan tewas di tempat sekitar jam 9 lewat 55 menit malam hari. Lokasi penyerangannya di wilayah Presidio Hikes di San Francisco, California. Paul ditembak satu kali di kepala dari jarak dekat. Senjata yang digunakan pelaku adalah pistol semi-otomatis dengan kaliber 9mm. Tapi itu diketahui bukan pistol yang sama yang digunakan untuk membunuh Darlene. Dari hasil penyelidikan dan rekonstruksi yang dilakukan polisi diketahui bahwa taksi Paul dihentikan di Mason & Grary Streets dengan tujuan Washington & Maple Streets dekat Presidio. Tapi entah kenapa taksi itu malah berhenti di Washington & Cherry Streets satu blok jauhnya dari tujuan awal. Dompet dan kunci Paul diambil dan sebagian besar kemejanya dirobek dengan hati-hati. sidik jari berdarah yang kemungkinan milik tersangka ditemukan juga di dalam kendaraan. Ketiga saksi yang melihat tersangka dari jarak sekitar 60 kaki saat pria itu menyeka taksi dengan kain setelah membunuh Paul juga kemudian bersaksi soal ciri fisik pelaku yang digambarkan sebagai pria berkulit putih berusia sekitar 25 atau 30 tahun. Tingginya kurang lebih 5,8 inci atau sekitar 5,9 inci. Tubuhnya kekar rambutnya coklat kemerahan dengan potongan cepak memakai kacamata berbingkai tebal dan pakaiannya berwarna gelap. Mereka terakhir melihatnya berjalan ke arah utara seri streets. Sayang sekali karena kesalahan petugas polisi menggambarkan tersangka sebagai pria dewasa berkulit hitam. Akhirnya petugas patroli Donald Fogg dan Eric Zelms yang sebenarnya berpapasan dengan pelaku tidak berhasil menghentikan dan mengidentifikasinya sebagai tersangka. Pembunuhan Paul ini pada awalnya dianggap sebagai pembunuhan yang memang biasa terjadi pada supir taksi sebuah perampokan yang brutal. Tapi ketika media San Francisco Crono Cal menerima surat dari Zodiac pada tanggal 13 Oktober 1969 situasinya menjadi berubah. Surat yang dikirimkan adalah sebagian dari baju berdarah yang diidentifikasi dengan tepat sebagai milik dari Paul dan dia menyatakan dengan bangga pada pembunuhan yang dilakukannya. Inspektur Kepolisian San Francisco yaitu Dave Toskey dan Bill Armstrong telah menyatakan secara resmi bahwa potongan baju memang milik Paul dan mereka kemudian bekerja sama dengan para saksi untuk membuat sketsa pelaku. Seniman Kepolisian pun berhasil membuat sketsanya dengan lebih jelas dan disebarkan ke seluruh Bay Area dalam bentuk postor buronan yang sempat diganti lagi dengan sketsa yang lebih akurat dari kasus-kasus tadi. Sebenarnya masih ada dua kemungkinan korban lainnya yaitu Ray Davis berusia 27 tahun yang ditemukan tewas pada tanggal 10 April 1962 di dalam taksinya sendiri karena ditembak dua kali. Lalu ada Sherry Jobets yang berusia 18 tahun yang ditemukan tewas pada tanggal 30 Oktober 1966 setelah dipukuli dan ditikam beberapa kali dengan pisau bermata pendek. Tapi Zodiac tidak membicarakan ini dalam surat-suratnya jadi masih dipertanyakan apakah kasus ini juga merupakan perbuatannya. Zodiac Killer bisa dibilang bukanlah hanya sekedar pembunuh berantai yang senang mengejek polisi. Tapi dia juga adalah seorang yang tampaknya sangat cerdik dan bosan dengan pembunuhan-pembunuhan biasa sehingga menerapkan perilaku aneh untuk mencapai kepuasan membunuhnya. Inititas aslinya tidak pernah terungkap bahkan sampai sekarang setelah puluhan tahun berlalu. Nama Zodiac pun diciptakannya sendiri dalam serangkaian surat dan kartu ejekan yang dia kirimkan ke surat kabar lokal San Francisco di mana dia mengancam akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan pemboman jika tidak dicetak untuk publik. Beberapa surat yang dikirimkannya berisi kriptogram atau sandi yang diduga akan mengungkap identitas aslinya jika berhasil dipecahkan. Dalam surat-suratnya juga Zodiac mengklaim bahwa dia sengaja membunuh untuk mengumpulkan korbannya sebagai budak untuk di akhirat. Dia sendiri menyatakan bahwa ada total 37 pembunuhan yang dilakukan tapi sisanya tidak terungkap. Lebih lanjut lagi dari 4 sandi yang dia kirimkan 2 masih belum terpecahkan dan yang 1 baru berhasil dipecahkan pada tahun 2020 setelah puluhan tahun berlalu dari kejadian. Begini isi pesannya yang berhasil dipecahkan oleh seorang kriptografer bernama David Orancek. Semoga kalian bersenang-senang saat berusaha menangkapku. Saya tidak pernah hadir ke acara TV. Saya tidak takut masuk kamar gas karena itu akan mengantarkanku ke surga lebih cepat. Saya punya banyak budak yang mau bekerja untuk saya sedangkan orang lain tidak punya apa-apa saat mereka masuk surga. Itulah kenapa mereka takut mati. Saya tidak takut mati karena saya tahu kehidupan saya di surga akan jauh lebih mudah. Meskipun banyak teori mengenai identitasi pembunuh telah dibicarakan, tapi satu-satunya tersangka yang pernah disebutkan kepada publik adalah Arthur Lake Allen yaitu mantan guru sekolah dasar di Calaveras County, California dan terpidana pelaku kejahatan seksual yang kini sudah meninggal di tahun 1992. Keterlibatan Arthur Lake Allen dengan Zodiac Killer dimulai pada tanggal 30 Oktober 1966 ketika seri Joe Bates ditemukan tewas karena ditikam di Riverside City College atau RCC di Riverside, California. Di akhir November 1966 dua pengakuan pembunuhan seri yang diketik tanpa nama surat pun dikirimkan ke polisi dan surat kabar setempat. Mesintik yang digunakan diidentifikasi sebagai model royal dengan tipe elite atau PICA. Saat itu Arthur diketahui berada di Riverside bekerja sebagai guru sekolah dasar di Calaveras County, California. Dia absen mengajar pada tanggal 1 November 1966 yang membuat polisi mencurigai bahwa dia bersembunyi sebab ada luka yang mungkin mencurigakan yang disebabkan oleh perlawanan korbannya. Ketika dia dicurigai dan dilakukan penggeledahan diketahui bahwa mesintik yang dimilikinya juga mesintik royal dengan tipe elite. Beberapa kecerigaan terus mengarah kepada Arthur karena beberapa surat tampaknya terkoneksi pada identitasnya, termasuk beberapa kode aneh yang ditemukan dalam surat. Salah satunya adalah simbol yang menyerupai huruf Z dan mungkin juga terlihat seperti angka 32. Angka tersebut pada saat seri terbunuh menunjukkan usia Arthur yang genap berusia 32 tahun dan tempat tinggal permanennya juga beralamatkan dengan angka 32. Menurut pengakuan teman-teman dan keluarganya juga, Arthur memiliki beberapa hal aneh. Perilaku tidak wajar, pemikiran yang agak mengerikan dan ucapan-ucapan yang terasa mencurigakan. Arthur punya jam tangan dengan logo Zodiac berbentuk lingkaran silam. Sama seperti simbol yang digunakan Zodiac Killer. Teman Arthur juga mengaku bahwa Arthur pernah membicarakan hal yang mengerikan yang dia sebut sebagai ide novel yang akan dia tulis. Yaitu, dia ingin membunuh pasangan secara acak lalu mengejek polisi dengan surat yang merinci tentang kejahatan yang diperbuatnya lalu menandatangani semua surat dengan simbol yang sama dengan simbol yang ada di jam tangannya serta menamai dirinya sebagai Zodiac. Itu hanya beberapa dari ucapannya yang mengaitkan Arthur pada pembunuhan Zodiac. Polisi menerima pengakuan ini dan menggeledah trailer Arthur tapi tidak menggeledah rumahnya. Sayang sekali mereka tidak menemukan apapun yang bisa memberatkan Arthur atas kecurigaan. Namun semakin diselidiki lagi tentang Arthur semakin terungkap bahwa dia memiliki banyak pemikiran mengerikan dan bahkan punya konsep pemikiran berburu manusia sebagai salah satu caranya bersenang-senang. Pada penggeledahan lain di kemudian hari juga kemudian mengungkap bahwa Allen memiliki jenis amunisi pistol yang sama dengan amunisi yang digunakan Zodiac Killer untuk membunuh korban dalam serangan dilek Herman Roth. Ditambah dengan keterangan Mike sebagai korban yang selamat dari serangan yang mengidentifikasi pelaku lewat ciri fisik dan mobil yang digunakannya mengarah pada Arthur. Dan juga soal mobilnya diketahui bahwa mobil itu sepertinya mobil milik teman Arthur. Sebuah korver berwarna coklat. Di kemudian hari juga pada pertengahan tahun 1992 Mike kemudian memilih foto Arthur dari kumpulan foto terduga tersangka sambil mengatakan bahwa Arthur adalah orang yang menembaknya. Brian salah satu korban selamat juga mengidentifikasi Arthur sebagai orang yang menyerangnya. Dia mengidentifikasi lewat penampilan fisik dan suara Arthur yang dia yakini sama dengan Zodiac. Di TKP juga sempat ditemukan jejak sepatu berukuran 10 setengah dan diketahui bahwa Arthur memakai ukuran yang sama. Semua hal yang memberatkan dugaan kearahnya ditambah pengakuan-pengakuan lain dari musuh Arthur dan dari laporan keberadaan Arthur selama terjadi pembunuhan selalu dekat dengan lokasi kejadian. Namun Arthur sendiri tidak pernah diadili di bersidangan karena tidak pernah terbukti secara langsung melakukan pembunuhan sampai dia akhirnya meninggal di tanggal 26 Agustus di tahun 1992 pada usianya yang ke-58 tahun karena menderita diabetes dan masalah jantung. Selain nama Arthur sebenarnya ada tiga nama lain yang dicurigai oleh polisi yaitu Richard Gajkowski Rick Marshall dan Lawrence Klein. Richard sendiri adalah seorang jurnalis dan pimpinan redaksi surat kabar dari Good Times di San Francisco yang dicurigai memiliki keterlibatan atas pembunuhan bahkan beberapa orang terdekatnya mengidentifikasinya sebagai Zodiac lewat perilaku tulisan dan kode-kode yang dibuatnya sendiri untuk namanya yang bahkan dalam beberapa kesempatan memiliki ciri yang sama dengan surat yang dibuat dengan Zodiac. Departemen Kehakiman California juga telah menetapkan bahwa tulisan tangan Richard memiliki konsistensi yang sama dengan tulisan tangan Zodiac. Sayang sekali penyelidikan terhadap Richard menemui banyak jalan buntu. Apalagi dokumen-dokumen tentang dirinya di masa lalu juga banyak ditemukan telah dimusnahkan sehingga tidak ada cukup bukti atau kemungkinan yang bisa membuatnya ditangkap atau digeledah sehingga penyelidikan terhadapnya di akhir. Sementara itu Rick Marshall sendiri dicirigai karena membuat komentar yang mencurigakan melalui frekuensi radio miliknya di tahun 1976 membuat namanya terseret ke dalam daftar tersangka. Tapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Zodiac Killer yang menjadi buronan polisi. Di sisi lain kemungkinan lainnya dari Lawrence Klein mungkin akan menimbulkan kecurigaan berlebih. Lawrence memiliki catatan kriminal sangat panjang sejak tahun 1940. Pam Hakkabi yaitu saudara perempuan dari Darlene Ferrin telah mengklaim Lawrence mengikuti Darlene beberapa bulan sebelum pembunuhannya. Selain itu kemungkinan korban lainnya yaitu Kathleen Jones mengidentifikasi Lawrence sebagai penculiknya pada tahun 1969. Saat aktivitas Zodiac dalam melakukan pembunuhan mencapai puncaknya Lawrence sudah berusia 45 tahun tingginya yaitu 5,9 inci dan beratnya sekitar 160 pound. Ciri fisiknya cukup sama dengan pelaku Zodiac. Namun hingga kematiannya di tanggal 20 Mei di tahun 2010 tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan bahwa Lawrence adalah Zodiac Killer walaupun kecurigaan masih begitu kuat terhadap dirinya. Pada akhirnya setelah puluhan tahun berlalu Zodiac Killer tidak pernah tertangkap dan terungkap. Sampai sekarang Zodiac Killer masih menjadi salah satu pembunuh paling misterius yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!